Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil membekuk Agus yang merupakan bandar narkotika jenis sabu. Dirinya tidak berkutik diamankan petugas saat tengah bertransaksi. Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan seorang bandar narkoba. Ia adalah Agus, 40 tahun warga Jempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang tidak berdaya saat diamankan polisi pada Jumat 9 April lalu. Agus diamankan saat bertransaksi di kawasan Kebon 9, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dirinya diintai petugas dan saat hendak jalan pulang, dirinya dibekuk oleh petugas. Di tangannya petugas mendapatkan 7 paket narkotika jenis sabu. Selain menggeledah di lokasi transaksi, polisi juga melanjutkan penggeledahan di rumah pelaku. Ditemukan kembali 4 paket kecil sabu di dalam dompet pelaku. Kanit Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Jambi Ibda Rahmat yang turut memimpin operasi mengatakan Agus merupakan residivis kambuhan. Dari pengakuannya, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial A yang saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Saat ini Agus harus mendekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!